Tayabum sederhana. Tayabum itu dari debu halal. Debu halal itu dari tubuh tanah rumah Anda. Bukan tanah tetangga Anda congkel. Tanah sendiri dan rumah sendiri yang halal. Anda ambil dari tanah halal, seujung sendok teh Anda bungkus lastik boleh, bungkus koran boleh, Anda simpen. Taruh di tas yang mudah suatu waktu. Bisa dipakai. Kemudian caranya sederhana tayabum. Kalau mau tayabum, kita contohkan. Kalau tayabum, kacamata dicapur. Karena enggak bisa. Ini sebisa mungkin, kalau lagi mengusap wajah, memang cincin tidak majib dilepas. Tapi kan nanti akan mengusap tangan. Ini enggak sah, karena ada cincinnya. Kalau udhuk enggak apa-apa, udhuk pakai cincin sah. Karena air bisa jalan sendiri masuk ke dalam. Kalau debu enggak. Maka kalau tayabum, dilepas nanti. Ngelepasnya nanti sebetulnya. Cuma daripada nanti sekalian saja. Selesai. Kalau mau udhuk itu, siasat. Kalau Anda ingin udhuk maksimal, nyingsingkan bajunya itu jangan setengah-tengah. Kalau setengah-tengah itu baru gini turun lagi. Akhirnya basah, turun lagi. Mending begini. Bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu kadang-kadang lihat tempatnya dulu. Bapak-bapak bukan aurat. Nah, tayabum. Debu. Debu ini di sini. Debunya kecil. Di seujung sedang. Diratain. Diratain, baru. Aku niat kamu. Pakai bahasa Jepang boleh deh. Gak usah ribut-ribut, usah niat. Aku niat tayabum. Pakai hati juga. Pakai bahasa Jepang boleh yang dari Jepang. Ini. Setelah dipukulkan ini. Ini sunahnya diringankan. Karena bukan anjuran kita berbedak ria dengan debu. Tidak. Dikiniin. Setelah itu usah kemerdekaan. Diperkirakan diratakan. Tidak ada. Dikur-dikur. Tidak ada rata. Selesai. Tinggal tangan. Di tempat yang sama boleh. Ini diriakan Bustamal. Tangan itu ada biasanya cara cantik yang diajarkan para ustaz kelihatannya seni. Cuman sebagian orang gara-gara melihat seninya itu jadi gak paham. Seni yang ini. Separuh telapak. Ini ingat. Telapak yang ini gak boleh disentuh. Ini. Karena telapak kanan bukan tangan kiri. Ini kan sudah ada debunya tadi. Maka telapak ini gak boleh disentuh. Hanya telapak belakang. Ini telapak belakang separuh. Separuh untuk belakang. Separuh untuk ini. Jempol ketemu jempol. Repot. Enggak paham. Oke. Sudah gini aja. Ruot. Paling gampang. Yang tadi gini. Yang penting. Telapak ini yang akan kita gunakan. Telapak kita tempelkan di punggung telapak. Kita jalankan. Yang penting telapak ini jangan kena. Terus anda beginikan. Jangan lepas. Ratakan. Kalau lepas. Terputus. Harus ngulang lagi debunya. Ini selesai. Anggap saja yang lepas. Lepas gimana? Sudah begini. Ini tengah gak boleh lah ya. Tengah kan aman. Terjaga. Ada betul. Kaget. Wah. Paruh. Gini lagi. Tinggal dilanjutin. Jadi. Gak usah ngulang dari awal. Nanti kaget lagi. Putusnya. Dilanjutin saja. Kirinya juga sama. Selesai. Sholat. Itu kalau mau tayamum. Kalau udah pakai tayamum. Buduk. Tapi sebelum buduk. Kayaknya harus ada dulu. Buduk. Ada. Buduk ya. Paling enak. Urutannya istinjak. Jadi sebelum buduk. Anda itu sebelum buduk. Buang air kecil. Buang air besar. Kalau anda laki buang air besar. Air kecil. Setelah itu istinjak. Bersuci dari sisa. Atau bekas buang air kecil. Buang air besar. Ini ilmu penting. Bukan saja waktu umroh. Hari ini pun anda perlukan. Hari ini. Istinjak ada dengan air. Ada dengan batu. Batu bukan batu gelondong. Akan tapi sesuatu yang punya sifat-sifat. Kayak batu. Jadi anda boleh tidak pakai air. Biarpun atas hujan. Bawah banjir. Jadi beristinjak dengan batu itu pilihan. Anda boleh milih. Dan kadang kita perlu itu. Karena ada kenyamanan. Kebersihan. Kesehatan. Lagi dimaksud batu itu. Yang punya sifat-sifat kayak batu. Bukan harus batu. Intinya. Dia benda padat. Benda itu ada dua. Kalau tidak cair. Padat. Ini dia benda padat. Selagi bukan cair. Maka dia padat. Benda padat. Kering. Bisa nyerep. Suci. Tidak terhormat. Padat. Kering. Tapi tidak suci. Tidak boleh. Padat. Kering. Tidak suci. Apa itu kotoran sapi yang membatu. Tidak boleh. Najis. Jadi harus padat. Kering. Suci. Setelah suci. Adalah apa. Bisa. Meresap. Nyedot. Ada padat. Kering. Suci. Tapi tidak bisa nyedot. Contoh apa. Botol ini. Atau batu. Batu hitam yang setengah. Kayak itu ada batu. Kalau ada batu apa ya. Bahasa Jawanya itu batu. Berat itu. Batu yang padat itu. Itu tidak bisa nyedot. Tapi kalau batu gombong. Batu gombong. Batu yang ronggar-ronggar itu. Mesti nyedot. Jadi gelas tidak bisa. Kaca tidak bisa. Plastik tidak bisa. Karena biarpun dia padat. Suci. Padat. Suci. Tapi tidak nyerep. Sekarang padat. Suci. Nyerep. Tapi basah. Tidak boleh. Harus kering. Ada padat. Suci. Nyerep. Kering. Tapi terhormat. Terhormat itu tidak layak di tempat itu. Contohnya apa. Roti tawar. Kacau. Anda salah tempat dimakan temannya nanti. Roti tawar lihat. Padat. Kering. Suci. Ngeresap. Kalau kena air. Sisi. Sekiranya ya. Tapi dia terhormat. Nah. Sekarang apa yang sesuai dengan syarat itu? Tisu kering. Padat. Suci. Nyerep. Coba ada basah. Sisi. Iya kan? Ada basah. Ngeresap. Ngeresap. Kering. Tidak terhormat. Tisu ya untuk pengus. Segala macem ya. Maka. Bahasa lain adalah. Tisu memenuhi syarat. Anda ada suaraku lagi. Jadi. Kalau Anda tidak mau pakai air. Anda boleh. Dengan pakai. Tisu. Ini bukan. 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 Ini pilihan. Bukan. Setelah tidak ada air. Baru pakai tisu. Kayak tayam bom. Tidak ada air baru debuk. Tidak. Di samping ada air banyak. Saya ingin. Exend deh pakai tisu. Sah pakai tisu. Dan hukumnya istiak pakai tisu itu boleh memilih. Tapi akan menjadi wajib. Kapan? Kalau Anda mulai ragu dan merasa jijik. Ih. Bahaya. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukannya. Jangan sampai Anda jijik dengan yang dilakukan. Baginda Nabi Muhammad SAW. Dulu orang mengecek Nabi. Istinjak kok pakai batu. Ternyata hari ini. Istinjak dengan. Dengan seperti ini. Menjadi. Sesuatu yang terpuji. Kalau Anda pergi ke bandara-bandara. Negeri maju. Lihat. Anda ke toilet. Cari air gak ada. Adanya tisu. Memang gak ada orang kencing disana. Oh kencing banyak. Cuman tisu. Makanya subhanallah. Yang dilakukan Nabi. Hari ini menjadi sesuatu yang dirindulah. Caranya sederhana. Caranya sederhana. Minimal tiga tisu. Buang air kecil. Habis buang air kecil. Minimal tiga potong tisu. Kalau mungkin. Bisa dipertebal. Boleh digedein. Yang penting tiga kali. Satu tisu boleh cukup. Satu kali. Ini najis. Anda buang ke tempat sampah. Dua. Tiga. Selesai. Uduknya pakai air. Uduknya pakai air. Kemudian. Ini penting. Kenapa. Mohon maaf ini. Bisa jadi suatu ketika Anda lagi di perjalanan. Anda mampir ke toilet. Toilet ya. Kolamnya. Kolam kayaknya gak dicuci lima tahun. Macem-macem. Baktar gitu ada semuanya. Sekarang penyakit menular dengan air banyak. Lepra. Macem-macem. Lihat. Anda memaksakan. Anda siramkan wilayah Anda. Pulang korengan. Setelah itu. Anda harus punya ilmu ini. Gak usah ragu-ragu ini. Anda di saku Anda harus ada tisu. Kalau Anda pengen buang air kecil, buang air besar, dimanapun Anda aman. Buang air besar atau wanita sama. Minimal tiga. Satu. Dua. Yang sudah kena najis ya. Gak bisa pakai. Tiga. Untuk buang air belakang. Sama. Tiga. Ternyata kok di yang ketiga masih ada agak hitam. Ada warna. Tinggal nambah aja yang keempat. Sudah gak ada. Berarti aman. Kalau di sini gak ada, di sini juga gak ada. Empat selesai. Cuma disunahkan, diganjilin jadi lima. Lima tuh tambahan. Gak perlu dihitung. Sudah selesai. Ditutup. Bersih. Ini ilmu harus dipakai. Bahkan mungkin kok Anda nanti pulang di rumah, Anda bisa coba-coba. Begitu. Anda saya malas deh, saya ketemu air. Selesai. Gak ada masalah. Wuduknya pakai air. Ini ilmu harus dipakai. Mungkin Anda di atas pesawat sana, atau Anda di pepergian. Justru lebih kesehatan. Hari ini banyak, na'udhu billah, penyakit-penyakit yang menular gara-gara air. Penyakit karena air. Karena air menular atau orang segala macam, na'udhu billah. Maka tolong, Anda harus waspada. Jika Anda di tempat yang bagi Anda asing, jika kerannya tidak ada, tapi air yang menggenang, Anda waspada. Kalau urusan buang air kecil, Anda punya ilmunya. Ini bukan untuk umroh saja, tapi untuk sekarang. Baik, sekarang selesai. Terima kasih. Terima kasih.